Di sini, kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita gunakan konsep dari pecahan. Nah, pertama kita akan mengenal tanda dari perbandingan pada pecahan. Nah, yang pertama ada tanda lebih besar dari. Kita tuliskan di sini, lebih besar dari. Nah, tandanya itu sebagai berikut. Nah, contohnya, 10 lebih besar dari 1. Nah, kemudian yang kedua itu adalah lebih kecil dari. Nah, tandanya sebagai berikut. Nah, contohnya, 1 ini lebih kecil dari 10. Nah, kemudian yang ketiga adalah sama dengan. Nah, untuk sama dengan, mempunyai tanda sama dengan. Nah, contohnya, 1 ini sama dengan 1. Pada soal poin A, pertama kita akan menyamakan penyebut pada kedua pecahan tersebut. Nah, sehingga, untuk pecahan 2 per 5, ini kita kalikan dengan penyebut pada pecahan 4 per 11. Nah, sehingga ini kita kalikan dengan 11 per 11. Maka, ini sama dengan 22 per 55. ini lebih besar dari 20 per 55. Nah, kita lihat, pada pembilang kedua pecahan tersebut, itu kan 22, jelas lebih besar dari 20. Karena penyebutnya ini sudah sama. Nah, maka, 2 per 5, ini lebih besar dari 4 per 11. Kemudian, pada soal poin B, nah, pertama kita akan menyamakan penyebut pada kedua pecahan tersebut. Karena penyebutnya itu adalah 8 dan 12, maka kita jadikan penyebutnya 24. Sehingga, untuk pecahan 3 per 8, pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga 3 kali 3, ini kan 9. 8 kali 3, itu kan 24. Lalu, untuk pecahan 5 per 12, pembilang dan penyebutnya, kita kalikan dengan 2. Agar penyebutnya ini menjadi 24. 5 kali 2, itu kan 10. 12 kali 2, itu kan 24. Maka, kita peroleh di sini, bahwa 9 per 24, ini lebih kecil dari 10 per 24. Nah, karena pembilangnya, 9, itu lebih kecil dari 10. Nah, sehingga, 3 per 8, ini lebih kecil dari 5 per 12. Nah, sampai jumpa di soal yang selanjutnya.